Sama kami di Sido Today, pemisah tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang diduga menerima suap vonis bebas Rona Tanur ditahan di rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejati, Jawa Tewor. Ketiga hakim diperiksa, penyidik Pirana Kejaksaan Agung dan telah mengenakan pakaian tahanan. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, Heru Hanindyo, Mengapul, serta Erintuah Damanik, penerima suap atau gratifikasi vonis bebas Rona Tanur, terdakwa kasus penganiayaan hingga meninggal dunia, telah resmi mengenakan pakaian tahanan. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Pirana Kejaksaan Agung terkait meninggalnya Dini Sera Afrianti, kekasih Rona Tanur. Tiga hakim oleh Kejati telah disiapkan ruang tahanan di rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Fasilitas untuk 90 orang, baru masuk 43. Jadi masih ada space untuk bisa tambah 3 orang. Dan SOP kami sebelum masuk ke selanjutnya masing-masing harus dilakukan sterilisasi, jadi isolasi selama 14 hari. Karena kemungkinan ada penyakit, orang bisa menimukannya kepada yang lain, berdampak. Dan petunjuknya sampai sekarang masih di tempat kami di sini. Tapi sudah ada permintaan untuk bawa pecah kata-kata? Dari Kejaksaan Agung itu petunjuknya, dari Kejaksaan Agung. Kan secara alisan, kemudian terbit surat perintah dari penahanan, dari tim penyidik oleh Ajaan Pinsus. Resmi ditetapkan sebagai tersangka, tiga hakim pengadilan negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mengapul, Heru Hanindyo, telah mengenakan pakaian tahanan. Ketiga hakim yang menangani perkara Ronald Tanur dengan fonis kontroversi, serta membebaskan terdakwa. Kejaksaan menyita barang bukti uang miliaran rupiah dari tiga hakim, serta seorang pengacara bernama Lita Rahmat, yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, melaporkan.